Sebuah hadis diriwayatkan dari Ali bin Abdul Aziz, Ahmad bin Yunus, Ababakar bin Iyas, dari Ibnu Abbas, r.a. Tidak hentinya manusia itu suka bertengkar, kata Rasulullah s.a.w. Sampai nanti pada hari kiamah pun mereka bertengkar. Dan waktu itu yang bertengkar adalah ruh dan jasadnya. Maka berkatalah ruh, Tuhanku, aku ini adalah ruh yang berasal darimu. Lalu kau tempatkan aku di dalam tubuh ini. Lalu aku lakukan apa yang aku lakukan. Dan sebetulnya aku lakukan itu karena perintah ruh ini. Jadi aku tidak punya dosa apa-apa. Yang melakukan seluruh perbuatan itu adalah tubuhku ini, falazan bali. Aku tidak berdosa, kata ruh itu. Wayakulul jasad. Lalu berkata jasad. Robi, dahulu aku ini jasad yang kau ciptakan. Kemudian kau masukkan kepada aku ruh si ini ini. Dan memerintahkan aku untuk melakukan apa yang aku lakukan. Karena dialah aku berdiri, karena dia aku duduk, karena dia aku pergi, karena dia aku tiba. Falazan bali. Aku tidak punya dosa. Jadi masing-masing berlepas diri itu. Bahwa yang akan mendapat hukuman itu. Kedua-duanya itu. Ruh dan jasad. Kemudian Tuhan berkata, aku akan putuskan diantara kamu. Coba katakan kepadaku. Ada seorang buta dan yang lumpuh memasuki kebun. Berkatalah orang yang lumpuh kepada yang buta. Aku melihat buah-buahan. Kalau kita saling membantu, kita akan bisa memperoleh buah-buahan itu. Kata orang yang buta, aku pikul kamu di atas pundakku. Dan engkau mengambil buah-buahan itu. Jadi yang buta yang ngumikul, yang lumpuh untuk mengambil buah-buahan itu. Akhirnya mereka bisa mencapai buah-buahan itu dan makan bersama. Lalu siapa yang berdosa di situ? Keduanya ini tubuh dan ruh itu berkata, Kedua-duanya itu berdosa. Karena saling membantu. Jadi ruh kita ini adalah orang yang lumpuh. Yang mengendarai tubuh kita. Yang bisa berjalan. Jadi karena itu nanti pada hari akhirat, Kedua-duanya harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di hadapan Allah SWT. Kita tahu kan bahwa nanti pada hari akhirat, Masih juga disebut bagian-bagian tubuh kita itu oleh Allah SWT. Itu Allah sebut mata, tangan, kaki. Jadi masih juga kita nanti itu punya mata, tangan, dan kaki. Tubuh kita tapi dibangkitkan dalam bentuk yang tidak kita ketahui. Wallahu'alam.